Intro Kabar gembira bagi warga yang jauh dari pusat pemerintahan Pemerintah Kabupaten Banjar akan buka Plaza Pelayanan Publik yang akan dibangun di dua wilayah di Kabupaten Banjar Plaza Pelayanan Publik merupakan bentuk minimalis dari mal pelayanan publik yang saat ini sudah berjalan yakni dengan tujuan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya pelayanan kepedudukan saat ini pemerintah Kabupaten Banjar sedang mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang yang mana nantinya pertama dibuka Plaza Pelayanan Publik di Kecamatan Simpang 4 tepatnya di samping kantor pemerintah Kecamatan Simpang 4 hingga saat ini baru satu yang kita coba jalankan sudah kita persiapkan bangunannya sudah kita persiapkan infrastruktur pendukungnya mudah-mudahan tahun ini bisa dijalankan karena bagaimanapun juga yang namanya Plaza Pelayanan Publik akan lebih minimalis daripada mal pelayanan publik sehingga nanti pada tahap awal jenis-jenis pelayanan mungkin akan lebih ditekankan dulu kepada pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya pelayanan kependudukan pihak pemerintah Kabupaten Banjar nantinya juga akan bekerja sama dengan UPPD Samsat Martapura dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor pembicaraan sudah dilakukan yang mana saat ini pihak UPPD Samsat Martapura masih menunggu dan siap apabila nantinya pelayanan akan dilakukan di Plaza Pelayanan Publik jadi kami masih menunggu juga nih anunya apa namanya perkembangannya kan nah kalau seandainya memang nanti ada info lebih lanjut namun misalnya rapat kah atau misalnya apa namanya sudah ada jadwal kah misalnya nah mungkin kita sudah bisa siap-siap lah adapun rencana Plaza Pelayanan Publik akan diisi pelayanan seperti perizinan, kependudukan serta Samsat saat ini pemerintah Kabupaten Banjar sedang mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang agar nantinya saat launching pelayanan terhadap masyarakat optimal yang mana nantinya pelayanan mengedepankan kecepatan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Muhammad Juli, Banuatv.com melaporkan